foundation dan basic dari digital economy di Indonesia dari segi infrastruktur. Dan sebelum kita memulai diskusi, Pemirsa, izinkan saya untuk memberikan waktu dan mempersilahkan kepada Bapak Jerry Mangasas sebagai Ketua Umum ABJATEL untuk memaparkan presentasinya. Silahkan Pak Jerry. Ya, selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Semua, kiranya dengan kesehatan diberikan Tuhan dapat menjadi berkat buat kita semua. Yang kami hormati pimpinan CNBC dan Pemirsa secara live, ada Pak Dirjen ya, ada dua Pak Dirjen yang saya hormati di sini, Pak Ismail, Pak Wayat, dan pimpinan industri semua, dan keluarga besar ada Mastel, ada ABJATEL, ada ABJATEL, ada ABJI, ada teman-teman lain dari Indosat juga, Pak Pikram. Jadi, saya Jerry Zregar sebagai Ketua Umum ABJATEL menyampaikan sedikit beberapa refleksi. Sorry Pak Pikram, you use in Indonesia because modern language very faster because do the take the time. Oke, thank you. Jadi, overview Indonesia kebetulan ABJATEL adalah core-nya penyelenggara jaringan. Jadi, asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi Indonesia. Kita sudah ada 102 perusahaan sekarang jadi member, dan overview Indonesia, catatin juga bersama dengan teman-teman di Kominpo, kita sudah punya panjang kabel fiberoptik, serat optik di darat, itu kurang lebih 800 ribu kilometer. Jadi, ini penuh dengan perjuangan Indonesia dengan negara kepulauan, cukup luar biasa ya, dan memang banyak tantangan-tantangan. Dan penetrasi kabel fiberoptik di Indonesia kurang lebih 30 persen. Kalau kita ambil dari 514 kabupaten kota, itu mungkin pencapaian yang luar biasa juga, karena memang tidak gampang ya bangun backbone. Karena kita butuh kehandalan jaringan itu semua. Berikut ada beberapa pesan-pesan refleksi yang mungkin kami sampaikan dari keluarga besar ABJATEL, kenapa dan bagaimana yang mempengaruhi. Pertama, ada beberapa isu yang mungkin mempengaruhinya, karena belum harmonisasi secara regulasi di negara kita ya, ada beberapa overview, kurang lebih pertama adalah pemahaman tentang objek fiberoptik itu merupakan barang milik negara atau barang milik daerah. Jadi, ini sesuai dengan yang bagaimana kita sudah bahas bersama-sama di lintas kementerian, termasuk dari PPI, Pak Edirjan izin, mungkin di bawah pita lebar saat ini ya, kurang lebih terkoordinasi. Sementara kita lihat dari Undang-Undang Nomor 2, itu sebenarnya harusnya dapat dipasitasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Dan terhadap ini perlu sinkronisasi antara pandangan teman-teman di pemirta daerah sama pusat. Karena ini mendisrupsi kecepatan kita mengelar jaringan. Sehingga pengelaran jaringan kita itu tidak terlalu efektif sekarang dengan speed-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini menjadi catatannya, kalau dari Peraturan Menteri Keuangannya, ini perlu juga diskusi bersama dan ini ada keberhasilan kemarin dari teman-teman Kominpo, faktor penyuai sewanya sudah 4-16 persen, tapi belum merubah dari Peraturan Menteri Keuangan. Di Peraturan Menteri Keuangan 115-2020, dan ini masih berproses. Sementara sebagai cantulan dari pemerintah dalam negeri, itu Permendekris 2016, kita sudah harmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM, tapi belum diketok palu supaya dapat ofisial. Ini untuk memutus rantai bahwasannya kita satu persepsi. Intinya dari perubahan Permendekris 2016-2020 ini adalah di pasal 127, ayat 1 dan 2 nantinya, yang sudah kita harmonisasikan, kita mendorong Pemda-Pemkot membangun sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Jadi jika membangun SJUT, Pemda-Pemkot, itu faktor penyusiawanya 4-16 persen, tapi kalau tidak membangun 0 persen. Poinnya itu. Sehingga akhirnya ini menjadi catatan kita supaya tidak biar pret jaringan telekomunikasi putus nyambung-putus nyambung. Jadi lebih teratur ada penataan dan mengurangi risiko terhadap kecelakaan bahkan kematian. Justru mungkin ini kita dorong menjadi satu catatan bersama supaya sinergi. Berikut juga kenapa penggelaran jaringan juga kita menjadi sedikit jadi konsen dalam hal penggelaran jaringan yang melintasi kereta api. Ini cukup mahal. Jadi kita butuh kepastian penggelaran jaringan yang melintasi jaringan kereta api dan ini masih dalam proses pembahasan karena kita punya kurang lebih 15-18 daops di Indonesia dan ini perlu kepastian antara Kementerian Perhubungan dalam hal ini dirijan kereta api. Jadi ini mungkin kenapa jaringan kita juga belum maksimum. izin menyampaikan Pak Dirjen. Nah ini perlu sinergi yang sama antara semua seal holder kepada kita supaya menjadi catatan ini lebih sinkron. Karena tanpa kita punya backbone yang handal mungkin 5G mungkin tidak bisa kita support untuk connecting BTS to BTS. bahkan yang tren sekarang bagaimana ground stationnya satelit itu juga tidak bisa support. Karena based on topology sepertinya masih pakai media gable atau fiber optic. Secara poin mungkin itu Mbak yang bisa sebagai pemantik pembuka. Ijin Pak Dirjen. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi tentunya untuk Bapak Jerima Ngasas Ketua Muab Jatel atas pemaparannya yang juga akan menjadi pemantik diskusi kita di siang hari ini. Kita juga akan mempersilahkan kembali kepada Bapak Ronald Limua selaku Vice President Technology and Consumer Product Innovation dari Telkomsel untuk memaparkan data-data dan presentasi yang ada. Pak Ronald silahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Dirjen izin Pak. Jadi sebenarnya kita ingin menyampaikan bahwa Telkomsel akan selalu ada untuk Indonesia. Kalau kita lihat saat ini Telkomsel selalu memberikan yang terbaik buat Indonesia. salah satunya kita sudah menggelar jaringan 5G di lebih dari 56 kota se-Indonesia. Kita juga ada di specific use cases. Karena kita melihat masyarakat kita membutuhkan solusi dari 5G ini. Jadi bukan hanya untuk consumer, tapi kita juga akan membawa solusi tersebut untuk enterprise. Nah misalnya kami juga membangun di bandara dan di beberapa tempat lainnya seperti di pertambangan. Salah satu contoh yang sangat menarik adalah salah satu pertambangan besar di Papua di mana Telkomsel hadir di sana dengan 5G-nya dan membantu mensolusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh pertambangan tersebut. Selain itu kami juga melakukan dan kebetulan di Global Mobile Award tahun ini itu masuk finalis di mana Telkomsel membawa solusi untuk nelayan. Kita bisa bayangkan bagaimana kita membantu nelayan untuk menangkap ikan dan memastikan mereka mendapatkan penjualan hasil ikannya sebelum tiba di darat. Jadi dengan konektivitas digital yang ada kita membantu nelayan, membantu mereka menemukan posisi ikan yang tepat, membantu mereka menemukan pembeli yang tepat dan yang paling penting menjaga keselamatan mereka sebagai nelayan karena mereka bisa mengetahui cuaca sebelum laut terlebih dahulu. Itu salah satu hal yang penting yang kita bawa dan Indonesia juga maju di pentas dunia di mana kita membawa ini ke ajang glomo yang diselenggarakan oleh JSMA. Selain itu Telkomsel juga berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk melakukan telesurgery dengan 5G. Jadi kita menyambungkan antara dokter ahli yang ada di rumah sakit Hasan Sadikin dan Sarjito di mana mereka melakukan uji coba untuk telesurgery. Hal-hal seperti ini yang terus dikembangkan oleh Telkomsel karena Telkomsel juga ingin membawa semangat Indonesia ke pentas dunia. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Luar biasa kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ronald Nimoah. Thank you atas komitmennya dari Telkomsel dan kita akan mulai diskusi kita di siang hari ini. Pertanyaan pertama tentunya akan saya tujukan kepada Bapak Wayan. Pak Wayan, thank you masih bersama kami. Sama-sama Pak. Pak Wayan, izin saya ingin bertanya Pak to set up the notes for the whole discussion. Kemenkominfo itu sempat mengusulkan konsep Gigabit City ya untuk infrastruktur digital di kota besar. Mungkin sebelum kita memulai diskusi lebih lanjut bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu konsep dari Gigabit City. Baik, terima kasih Mbak Bapak Ibu yang saya hormati. Ingin kami sampaikan bahwa kami kan hadir dari kominfo sebagai regulator ya. Regulator itu artinya apapun yang dikeluarkan adalah berupa regulasi. Apapun yang diinginkan oleh penyelenggara termunikasi itu kami akan keluarkan suatu kebijakan. Untuk kita bicara internet for all sesuai dengan temanya artinya bahwa internet yang kita harapkan adalah bagaimana konektivitasnya. Pemerataan, distribusi, kemudian bagaimana kapasitasnya. Dan tentu yang terakhir adalah bagaimana kualitasnya. Nah ini menjadi perhatian kita, perhatian kami sebagai regulator ini harus benar-benar terjaga gitu Mbak. Nah berkenaan dengan pertanyaan tentang Gigabit. Memang benar bahwa konsep Gigabit City ini adalah salah satu solusi, salah satu ide, konsep di mana nanti diterapkan oleh penyelenggara. Nah disini ada penyelenggara termunikasi. Penyelenggara termunikasi diupayakan bagaimana dia melayani masyarakat ini memenuhi kebutuhan daripada masyarakat, kebutuhan daripada pelanggan. Gigabit City ini adalah konsepnya tidak mungkin beda ya dengan Smart City. Gigabit City ini adalah suatu kota gitu ya, di mana terlayani suatu jaringan yang memiliki akses atau kecepatan internet yang ultra cepat. Ultra cepat artinya memiliki kecepatan yang sampai dengan 1 gigabit per second, per detik. Jadi ini adalah upaya untuk mengantipasi bagaimana perkembangan teknologi ke depan. Jangan sampai di era ekonomi digital di mana kebutuhan data, pengiriman data itu terlambat gara-gara kecepatan dan kapasitas downloadnya itu lambat. Oleh karena itulah kami, KOMINFO melalui Visi Indonesia Digital 2045, di mana kita melaksanakan Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, maka kami mengeluarkan program Visi Indonesia Digital. Gigabit City ini adalah di mana sebenarnya melihat dari negara-negara lain seperti sejarahnya seperti di Singapura, kemudian di Amerika dan sebagainya, mereka mungkin lebih mudah ya untuk melihat demografi mereka yang tidak seperti Indonesia. Tadi barusan kita lihat paparannya dari Pak Jerry, beliau ini asosiasi penyenggara jaringan. Mereka mengenuhkan banyak sekali kendala-kendala. Nah makanya dengan adanya VID 45 yang kita kembangkan ini, kita KOMINFO menjadi orkestrator. Bagaimana nanti Pemda membantu menggelar ini, kemudian bagaimana masyarakat juga mempatuatkan ke digital ini, bagaimana pemerintah juga. Jadi semua nanti di oskestrasi di VID ini. Oleh karena itu kita berharap ke depannya apalagi teknologi AI, AI, kemudian robotik, metafor, dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan semacam kapasitas, kecepatan internet yang luar biasa. Oleh karena itu kita sedang membangun konsep Gigabit City ini untuk menjadi bagian mempersiapkan menghadapi perkembangan teknologi ke depan. Untuk Gigabit City ini ya Pak Wayan. Ya betul. Apakah ke depannya dari segi roadmap, KOMINFO memiliki rencana secara spesifik, menyusun semacam standar kota digital Pak, untuk mendorong pemerintah kota mempersiapkan infrastruktur digital di wilayah masing-masing nanti? Iya sebenarnya mungkin analoginya semacam ini ya, mock-up gitu lah ya bahasanya, semacam menjadi contoh dari kota-kota yang lain ke depannya. Kita memiliki semacam indeks transformasi digital nasional, itu juga menjadikan dasar atau pembelajaran oleh kita semua, di mana kita mempersiapkan diri untuk menjadikan kota digital. Beberapa kali ya kita sudah melakukan koordinasi dengan penyelenggara teleponikasi dan juga asosiasi kita untuk mempersiapkan konsep kota digital ini agar nanti menjadi contoh, kemudian dikopi ke daerah-daerah yang lain sehingga kita bisa melihat bagaimana sih ke depannya. Jangan sampai kita bangun gigabit tapi suplai dimannya enggak ada. Karena investasinya untuk sektor teleponikasi ini luar biasa besarnya mbak. Artinya kita juga harus melihat bagaimana peluang di sana, bagaimana suplai dimannya, bagaimana masyarakatnya di sana, bagaimana industri di sana itu menjadi pasar yang harus apa namanya menjadi bagian dalam penyusunan gigabit city yang tadi kami sampaikan. Jadi kami sudah menyusun indeks transformasi digital dan itu akan menjadi bagian dalam perencanaan untuk pelaksanaannya. Indeks transformasi digital ya Pak ya dan mock up tentunya ya Pak ya menuju ke sana seperti yang disampaikan. Pak Wayan saya sekarang langsung menanyakan, terima kasih banyak Pak Wayan, saya langsung menanyakan mungkin kepada Pak Jerry gitu ya. Adakah tanggapan tersendiri mengenai tadi apa yang sudah disampaikan Pak Wayan dan tentunya melihat kebutuhan mengenai infrastruktur digital yang semakin mumpuni untuk mendorong ekonomi digital di Indonesia, seberapa besar sebenarnya kebutuhan peningkatan dan juga perbaikan Pak infrastruktur digital di Indonesia terutama di kota besar, seberapa urgent Anda melihatnya? Ya makasih Mbak, telekomunikasi itu kan sebenarnya enabler ya, dia bisa kemana-mana. So this is the point, telekomunikasi, telekomunikasi is enabler for everything. So the goal is mungkin tergantung sektornya. Kita bicara GDP, whatever AI. Nah tapi kembali tadi, mungkin sedikit menambahkan izin Pak Dirjen, bicara smart city, bicara giga city, sebenarnya ada dua poin yang mendasar di sana. Satu bicara coverage, kita bicara coverage. Then capacity. Coverage, kami dari asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah mengatakan Indonesia wajahnya panjang kabel beberapa peting, sepanjang berapa kilometer, terus berapa persen penetrasi kita. Memang kita gak mungkin bisa apple to apple dengan Singapura, Malaysia. Karena luas wilayah kita cukup besar dan sangat besar Indonesia. Itu yang pertama. Kalau bicara tentang bagaimana faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, tinggal lagi bagaimana simplifikasi, mengharmonisasi, mungkin bisa kita geser dari mockup tadi menjadi satu ke pilot project, misalnya contoh, kayak 514 kabupaten kota, kita punya mungkin ada 40 kota-kota besar di Indonesia, kayak Medan, Jakarta, Palembang, Bandung, dan seterusnya, itu bisa keniscayaan, Mbak. Artinya, contoh pertama, kita harus menyiapkan jaringan backbone, antinya kota ke kota, itu dulu nih. Supaya jangan ada biar berat lagi, karena bicara gigacity adalah kehandalan, stability. Apalagi mungkin dari sektor ekonomi, pemain pialang saham, itu satu detik aja dia down internetnya, mungkin triliunan hilang duit. Nah, seperti itu, implifikasinya cukup luar biasa. Belum lagi mungkin kepada kawan-kawan yang bekerja di medis. Kan sekarang sudah banyak yang robotik membantu fungsi-fungsi medis ya. Bayangkan kalau dia shut down robotnya untuk mengerjain jantung ya kan, satu detik hilang nyawa. Seperti itu. Jadi, saya mau mengembalikan ke gigacity tadi. Tapi yang jelas, dari sisi point of view abjatel, ini memang harus kita dorong dari sisi beberapa poin. Pertama, simplifikasi regulasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memang ini harus kita dorong, kalau misalnya fiber optic itu menjadi objek vital nasional, setara dengan kayak mungkin sektor oil and gas dan seterusnya, itu mungkin bisa lebih fleksibel kita. Kurang lebih seperti itu untuk menambah izin Pak Dirja. Terima kasih banyak Pak Jerry. Ke Pak Ronald, sekarang mungkin dari Telkomsel. Telkomsel kita ketahui sekarang sudah ada dua jenis layanan internet Pak. Ada seluler, ada juga internet kabel. Nah, mungkin sedikit dipaparkan juga di Teknik Telko Forum 2024 ini, bagaimana rencana Telkomsel ke depannya untuk bangun sinergi antara dua infrastruktur ini nih, Bapak, supaya bisa memberikan coveragenya terbaik bagi pengguna dan bagaimana ini juga memiliki alignment yang kuat terhadap roadmap yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Wayan. Terima kasih. Jadi sebenarnya FMC, kita bilangnya Fixed Mobile Convergence, itu adalah salah satu dari five balls dari parent company kami Telkom. Jadi Telkomsel berinisiasi bahwa kita harus menggabungkan teknologi dan memberikan services kepada pelanggan kita bukan hanya di luar rumah, di mana dia tidak mendapatkan coverage wifi, tapi juga di rumah dan selain itu FMC ini kita harus memikirkan bukan hanya konektivitasnya, tapi bagaimana caranya kita membawa layanan-layanan baru, berinovasi dengan layanan-layanan baru, sehingga kita bisa memberikan apa yang menjadi pain problemnya pelanggan kita bisa solusikan. Misalnya Telkomsel sudah datang dengan Telkomsel One, di mana pelanggan kita secara seamless, dia sudah bisa jadi pelanggan rumah dan juga pelanggan seluler. Jadi datanya sudah jadi satu, billingnya sudah jadi satu. Terus belum lagi kita juga ada produk yang namanya Telkomsel EasyNet, di mana itu akan mempermudah masyarakat yang affordability-nya lebih rendah untuk membeli layanan internet di rumahnya. Lalu kita juga punya Telkomsel Easy, Telkomsel Light, di mana itu juga membantu masyarakat tersebut. Dan yang paling penting adalah services on top of it. Jadi misalnya dengan Fixed Mobile Convergence, kita bisa membantu orang untuk memperkenalkan rumahnya bisa jadi lebih pintar. Bagaimana controlling di rumah, IoT-IoT yang ada di rumah, internet of things yang ada di rumah bisa lebih mudah dikontrol. Lalu bagaimana kita membawa inovasi-inovasi baru lainnya yang sekali lagi untuk mempermudah masyarakat dan mensolusikan apa yang jadi pain problem masyarakat. Jadi Telkomsel melihat angle-nya adalah bagaimana masyarakat bisa tersolusikan. Itu untuk di sisi FMC-nya. Di lain hal, Telkomsel juga dengan bangga kita tadi, saya sudah paparkan di mana kita punya coverage saat ini 5G lumayan banyak di setiap kota dan bahkan kita satu-satunya operator di Indonesia yang punya coverage 4G di seluruh kabupaten misalnya di daerah-daerah terpencil seperti di Papua. Kita sudah ada di seluruh kabupaten. Ini membantu masyarakat karena dengan adanya konektivitas, masyarakat akan terbantu untuk lebih baik lagi. Pertumbuhan ekonomi akan terbantu dan masyarakat akan menjadi lebih baik dalam mengakses digitalnya. Teknologi itu sebuah hal yang sangat penting. Tapi hal yang lebih penting dari teknologi adalah bagaimana kita mendemokratisasi akses terhadap teknologi tersebut. Bagaimana kita membuka semua peluang bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa mengakses teknologi. Dan selain itu Telkomsel juga memberikan beberapa inovasi di 5G selain yang FMC tadi. Karena kita melihat bahwa bukan hanya pelanggan konsumer tapi juga pelanggan yang sifatnya itu enterprise. Kebutuhan dari setiap pelanggan akan berbeda-beda. Mungkin kalau kita melihat vertical industry di pertambangan kebutuhannya seperti ini. Vertical industry di pabrik atau mungkin di kesehatan akan berbeda. Jadi Telkomsel hadir untuk memberikan, mensolusikan kebutuhan spesifik dari pelanggan kami. Sehingga apa yang menjadi pain problem pelanggan bisa kita solusikan. Terima kasih.